Korban Santi Restauli Boru Simbolon merupakan anak kelima dari sembilan bersaudara, pasangan Biner Simbolon dan Nurmaida Sihombing. Korban sudah bekerja di Malaysia selama lima tahun, dan rencananya tiga bulan lagi akan melangsungkan penikahan dengan kekasihnya. Di mata keluarga, korban merupakan anak yang berbakti pada orang tua. Selama bekerja di Malaysia, ia sering mengirim uang, bahkan korban membangunkan rumah yang saat ini sudah tinggali oleh kedua orang tuanya. Menurut orang tuanya, korban terakhir menghubunginya tiga hari sebelum kejadian, di mana korban menceritakan kalau sudah hampir setahun ini, ada seseorang yang menyukai dirinya di Malaysia namun ia menolaknya. Meninggalnya korban baru diketahui keluarga saat dihubungi oleh pihak kedutaan besar Indonesia di Malaysia. Kepergian Santi untuk selama-lamanya, membuat keluarga sangat terpukul. Dan berharap pelaku pembunuhan dapat segera ditangkap dan diberikan hukuman setimpal dengan perbuatannya. Kini jenasa Santi telah dikebumikan di Pemakaman Umum Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, saat tiba di rumah duka. Dari Sedang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, AINews melaporkan.